Terima kasih sudah menonton Hai ketemu lagi dengan aku Kenny Dasrid Hari ini aku mau buat bolu kukus rainbow Tapi aku hanya menggunakan 3 pewarna aja ya Biasanya kan kalau rainbow itu sekitar 5 atau 6 pewarna Tapi aku hanya menggunakan 3 pewarna saja Oke ini bahan-bahannya seperti ini Kewarna disini aku ada santan 60 ml Dengan minyak sayur 100 ml Dan vanili 1 sendok teh SP 1 sendok teh Baking powder 1 sendok teh Dan tepung terigu aku menggunakan 150 gram Dan telur 3 butir telur Serta gula pasir 150 gram Dan ini semua adalah bahan-bahan yang akan aku buat menjadi bolu kukus rainbow Oke ini aku masukin telurnya ya Telur dan gula pasir Aku masukin Dan juga baking powder Vanili Dan SP ya SP nya aku masukin Lalu ini bahannya semua kita kocok dengan speed yang tinggi ya Sampai dia mengembang ya Sampai dia mengembang aku Seperti 10 menit atau 15 menit Oke ya Ini aku kocok tadi sekitar 10 menit ya 10 menit ini sudah kaku seperti ini Jadi kita lihat adonannya juga ya Kalau sudah kaku seperti ini Rata-rata Ya Tidak usah sampai 15 menit ya Ini sudah selesai Sekarang sehingga kita Masukkan bahan-bahan yang lainnya ya Kalau sudah mengembang Aku masukkan minyak sayurnya Santamnya ya Dan juga tepung terigu Ya kita masukkan semuanya aja Karena dia cuma 150 gram saja Oke Kalau sudah masuk semuanya Kita kocok dengan speed yang rendah aja Atau sedang Sampai dia rata ya Oke Ini sudah tercampur rata ya Semuanya ya Ya Rata Kita masukkan Lalu kita bagi 3 ya Kita adonan dulu Sebentar Kita ratain dulu ya Adonannya Disini aku sudah menyediakan 3 mangkok ya Untuk kita bagi 3 Adonannya ya Disini aku Tuang di Mangkok 1 Oke Mangkok 2 Ini aku Ini aku gak pakai Takaran ya Kira-kira aja Ini udah aku bagi-bagi 3 Semuanya ya Terus kita kasih Pewarna Disini aku pakai Pewarna merah Untuk berapa tetesnya Terserah Sesuai selera aja ya Mau lebih pekat Atau tidaknya Terus aduk Kita aduk terus Sampai dia Jadi berubah warna ya Ini sepertinya Merahnya masih kurang Aku mau taruh lagi Karena masih kurang Sepertinya ya Oke Aduk lagi Oke Oke Ini warnanya Sudah cantik ya Ternyata ini bukan merah ya Ini pink Ini pinknya Udah bagus ya Seperti ini Sekarang Kita Warnai Yang Lainnya Sekarang Aku mau warnain Yang warna biru Sama seperti tadi Kita aduk terus Sampai dia berubah warna ya Oke Ini birunya Udah cantik ya Udah cukup Sekarang Aku warnain Yang satunya lagi Ini aku mau kasih Warna dia Warna ungu Sama seperti biasa ya Aduk-aduk lagi Sampai dia berubah warna Oke Selesai deh Warna ungu Sekarang Kita Oleskan Loyangnya dulu ya Loyangnya seperti ini ya Bulat Ukurannya terserah Sesuaikan dengan Ukuran Dandangnya Nanti Aku Dandangnya Cuma bisa muat Yang loyang ukuran Segini ya Terus Kita Oleskan Dia Dengan mentega ya Sampai Rata Jadi kalau sudah Rata Baru kita alasin Pakai Kertas roti ya Ini aku Oleskan dulu ya Loyangnya ya Dengan mentega Oke Di loyangnya Sudah aku oleskan Dengan mentega Dan sudah aku alasin Dengan Kertas roti ya Untuk itu Kita Masukin Sekarang Aku mau yang ungunya dulu Aku masukin Yang pertama ya Oke ini sudah Dimasukkan Kita ratakan ya Biar Nanti Bentuknya Cantik Kita ratain Oke disini Dandangnya Aku sudah Panasin ya Jadi dengan Api sedang Sampai Dia mendidih Baru kita Masukin Adonan Yang pertama ya Disini Aku mau Masukin Seperti ini ya Bunya Seperti ini Sampai dia Mendidih dulu Baru kita Masukin Adonan Yang pertama Ini kita kukus Sampai 10 menit ya Lalu aku tutup Dengan kain serbet Supaya tidak boleh Kena air ya Kita tutup dia Terus Kita kukus dia 10 menit 10 menit Baru kita Ganti Warna Biru Ya ini Sudah 10 menit ya Kita Masukin Yang Bewarna Biru Apinya Aku kecilkan dulu Supaya Luaknya Luaknya Tidak ke tangan ya Ini aku masukin Yang warna Birunya Bersambung ya Oke Aku tutup ya Kita Kukus dia lagi 10 menit Dari ya Baru nanti Kita Kukus yang warna Pink Oke Sudah 10 menit Kita masukkan Sekarang yang Pink Kehatannya Aku masukkan yang pink Ini nanti Kita kukus Selama 15 menit ya Karena ini Yang terakhir Jadi biar Matenya Merata Oke Ini udah 15 menit ya Kita buka Dia Wow Cantik ya Oke Kita angkat Dulu Ini aku Taruh dulu Disini ya Kita dinginkan Kita dinginkan Dulu dia Nanti kalau Sudah dingin Baru nanti Kita potong ya Nanti aku tunjukin Bagaimana Lembutnya Bolu kukus Rainbow ini Oke Oke Ini bolu kukus Pelanginya Sudah jadi ya Bolu kukus Rainbow Seperti ini Cuma Aku tidak warna Seperti ini Bentuknya Cantikan Aku potong ya Biar kalian tahu Bagaimana Tekstur Dan Rasanya Oke Ini bolunya Sudah aku potong Lihat Dia Lembut Moist Dan enak ya Seperti inilah Bolu Kukus Rainbow Aku Jangan lupa Dicoba di rumah Dan Praktikan Dan rasa Bagaimana Rasanya Pasti Oke Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Bye Till next time And God bless you all Bye Bye Love you Bye